Halo teman-teman Rainer Budi Harto, welcome back to my channel teman-teman, kali ini saya ingin mempraktekan macem-macem jenis pijat geretek oke ya, kita coba dari yang pertama, itu ada yang pijat ini nah, jadi dia neken ini, dia neken ini dia neken ke arah dada ya ini saya praktekin kalau ke diri sendiri teman-teman gitu ya kemudian, ada video berikutnya itu ya itu, jadi kakinya itu di gini jadi diambil tiduran keretak gitu samping jadi dia dari samping itu aduh jadi, kayak disangket disangket tuh, gimana ya eh, disangket tuh seperti ini kayak mau disandung, cuman posisi tidur jadi nah, gitu kemudian dia ada nyari ini kan dia nyari titik nih nyari titik nih nyari titik di belakang aduh itu teman-teman ini sendiri juga bisa misalnya nih, sendiri gini oh, gitu jadi dia, kita gak betulian postur kita gak betulian postur kita kita bisa sendiri, teman-teman oh, kan bunyi nah itu saya lihat lagi nih ada nih rata-rata orang ininya ditarik nih udah dia putar-putar gitu dulu nah tuh jadi, orang menariknya tuh ada itu ditarik aja kekuatannya macam gini nih kita lipat gini nih masanya cuman hati-hati ya teman-teman saya ada lihat di di salah satu video ada yang orang tua tuh hati-hati loh kita kalau misalnya apa makin tua terus tulangnya jelek tulangnya kurang bagus kalsiumnya itu bisa retak bisa hancur itu tulang teman-teman jadi hati-hati aja sampai ada yang bilang harus ronsen dan MRI reksa otak biayanya gak dikit ini saraf saraf semua teman-teman kemudian apalagi ya nih kalau yang kaki kaki disilang kaki disilang gini kita sama aja nih nih kita-kita silangin kaki gini jadi kan kita harus berputar gini harusnya berputar gini dengan kita silangin kaki maka itunya daya daya kretak daya puternya itu bisa lebih kuat kita coba ya kiri apa kanan dulu nih oh mungkin kanan dulu nih ya tau kan bunyi langsung kretak gitu kita balik lagi arahnya jadi kakinya nih kita silang gini teman-teman kita silang kakinya dibuat X ya ini ya yang gini ini ya kita sambil cari titiknya mana jadi lebih mempermudah lebih mempermudah ya ntar tau kan jadi jadi kita bisa bisa ngerjain sendiri loh teman-teman mengusah bantuan orang lain sebetulnya cuman kalau dibantu orang lain kan kita lebih santai lebih relaksasi kita gak perlu mikir kita apalagi kalau kita percaya orang yang ngerjainya ada siapa ini ada yang dia gini oh gitu ditarik ininya ada lagi ada lagi jadi tapi rata-rata gitu emang dia rata-rata di loh nih ini indenya kita nyari titiknya nyari titiknya dimana nah itu ditekan ditekan ada lagi yang gaya cubit teman-teman ini dicubit dicubit nih digituin sakit sakit teman-teman kalau dicubit begitu ya kayaknya gitu ada yang ada yang dicubit-cubit gitu kesakitan lah gitu teman-teman yang saya mau share kemudian saya bisa share lagi dia pake alat hijit tuh dia alat hijitnya tuh der gitu kan di titik disini dia tetap karena kalau pake pake tenaga pake tenaga sendiri lebih capek jadi kita cari titik nih misal disini di darat gitu jadi kalau kita ngerjainnya sendiri sama aja kita cari titiknya mana misal ini nih disini nih terasa pegel ini nanya teranggap aja teranggap aja kita lagi di dicubit sama orang ada yang lagi ada yang lagi sama orang berdua nah disini titiknya nih enak tuh jadi gitu kemudian kemudian kalau yang kaki kalau yang ada yang kaki diangkat nih ada yang kaki ditarik nih kaki ditarik nih ya sama aja kita juga tarik kaki kita nih kan gini dulu nih peregangan nah kita sekarang puter kita puter ini kita teman-teman kita puter nih satu kita puter tendangan gini lalu kita puter gini gitu ya kita coba ya teman-teman nih nah gitu jadi kita coba atau enggak nih kita latih gini latih gerakan gini kan terasa nih terasa gerakannya kalau kita latih lagi seperti itu ini ada yang orang orang lagi gini digital toel nah balik lagi kalau kita mau tarik kaki nih lempengin dulu celana kalau ngerjain sendiri ini ini ya dong bunyi nih satu lagi nyamping oh enggak gitu bunyi gak apa-apa kita puter nih badan kita gini pendang gini ya dia udah gitu kalau udah gak bunyi artinya dia udah keretak hati-hati sekali lagi saya ingatkan kalau orang tua apa gitu teman-teman kemudian kemudian yang saya bisa pelajarin lagi ini yang kepala diputer kepala diputer nih sebenarnya ngeri-ngeri dikit karena takut ada masalah di ini kita kita coba ya 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 kalau ini udah tuh ketek gitu ya nah digitunya nah atau enggak gini nih dua tangan dua tangan nih eh eh ada lagi nih kaki gini eh eh diangkat gitu teman-teman kayak gini jangan kita kelempar jadinya jadi tekniknya macam-macam nanti kita kalau kita kalau sudah sudah banyak berkeringat tuh artinya bagus artinya bagus lah yang penting teman-teman kalau mau sendiri coba cari titik pegelnya dimana itu yang dikerjakan kalau kita gak ketemu titiknya artinya badan kita enak lempeng ini misalnya tadi kan tuh kan bunyi ketek ketek di tulang ataukah kita misalnya pegel dimana tuh ini kita tarik juga kita coba lagi yang tadi ya nih atau enggak kita tarik tuh macam-macam ini bisa narik ini nah gitu teman-teman itu aja deh yang saya mau bagikan semoga bermanfaat teman-teman jangan lupa subscribe like share komen sampai jumpa di video-video saya berikutnya bye teman-teman teman-teman teman-teman